Intro Antisipasi hujan kotak suara dibungkus plastik Tersangka jamret ditangkap korupanya Kisah sukses pedagang kolor keliling Intro Selamat pagi saudara senang sekali Kompas Pegalengan hadir kembali Dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pegalengan maupun sekitarnya Berita sebelas rumah rusak karena longsor Dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pegalengan hari ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pegalengan Selengkapnya di Kompas TV Independen, Terpercaya Intro Ya saudara musim hujan yang masih terus terjadi Dihawatirkan bisa merusak kotak suara KPU Kabupaten Pegalongan memiliki cara unik untuk mengamankan kotak suara dari air hujan Jadi membungkus 14.000 kotak suara yang sudah sampai dengan kantong plastik Di gudang logistik KPU Kabupaten Pegalongan Para pekerja mulai membungkus 14.000 lebih kotak suara Hal ini dilakukan seusai KPU menerima surat perintah dari provinsi Agar kotak suara dibungkus plastik antisipasi terkena air hujan Padahal, pemungkusan kotak suara dengan plastik ini rencananya dilakukan jelang distribusi Setelah sudah dimasukkan alat kelengkapan TPS Selain kotak suara, KPU Kabupaten Pegalongan juga melindungi surat suara dengan terpal Ada dua terpal yang melindungi 371 surat suara Di gudang KPU yang berisi 740.368 lembar Meski begitu, dari jumlah surat suara yang dikirim dari percetakan masih ada kekurangan Yaitu sekitar 1.400 lembar Saat ini baru ada surat suara pemilu presiden dan wakil presiden Yang baru tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Pegalongan Jadi KPU Kabupaten Pegalongan sudah menerima surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden Itu yang kita terima 740.306 Sementara kebutuhan real kita adalah 741.767 Sehingga kalau untuk surat suara pemilu presiden yang sudah kita terima Maka ada kekurangan yang belum dikirim sejumlah 1.461 Sementara untuk yang lainnya sudah selesai kebutuhan semua Sudah selesai Abi menambahkan jumlah DPT yang sudah ditetapkan untuk Kabupaten Pegalongan Sebanyak 725.790 pemilih Saat ini KPU masih melakukan proses penyusunan terkait adanya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan Di antaranya meninggal dunia, pindah domisili, sudah menjadi anggota TNI atau Polri Ari Himawan, Kompas TV, Pegalongan Ya saudara semakin mendekati Saat pemungutan suara aksi dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden semakin marak Dan di pemalang, ratusan petani menyatakan dukungannya terhadap calon presiden dengan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin Aksi dukungan kepada masing-masing calon pasangan presiden dan wakil presiden Yang akan berlagak di pemilu 17 April 2019 Terus berlangsung di berbagai daerah Salah satunya adalah deklarasi dukungan dari kalangan ratusan petani di desa Ganduk, kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Para petani yang biasa bekerja di sawah ini menggelar acara untuk turut menyukseskan Jokowi Ma'ruf jadi presiden periode 2019-2024 Acara diawali dengan upacara resmi di halaman rumah warga Kemudian dilanjutkan dengan memajakan deklarasi dukungan untuk pasangan capres-cawa pres nomor urut 1 ini Masa petani kemudian menggelar tas syakura di lapangan tengah sawah dekat kampung mereka Di tempat ini ratusan petani menggelar doa bersama untuk suksesnya pemilu 2019 Dan mendoakan agar Jokowi Dodo Ma'ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 Kalangan petani merasa sangat bersyukur pada kepemimpinan presiden Jokowi Dodo periode pertama Sudah banyak membangun Salah satunya adalah dana desa juga jalan desa serta saluran edikasi untuk sawah Karena ternyata Pak Jokowi dalam kepemimpinan periode ini telah memberikan manfaat kepada para petani Contohnya apa aja Pak? Contohnya beliau memberikan bantuan untuk pasca panen, alat untuk tanam Kemudian bantuan bibit-bibit bagi petani Dan yang terakhir ini adalah bantuan jalan usaha tanah Kami sebagai fasilitator terima mandat dari bapak-bapak petani yang mendukung untuk 01 Bapak Jokowi Ma'ruf Amin Beliau-beliau mengharapkan kepemimpinan yang ke depan dan bisa menambah kesejahteraan petani yang untuk periode yang akan ada Hari ini ada berapa petani Bang? Sekitar 200 200 petani yang mendeklarasikan diri mendukung Capres 01 Bapak Jokowi Ma'ruf Amin Acara ini berlangsung dengan lancar dan tertib Deklarasi kali ini juga dihadiri penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU juga diamankan aparat kepolisian Dan sementara itu di Cilacap ribuan muslimat menyatakan dukungannya kepada calon presiden dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Ribuan muslimat dari 4 kecamatan di wilayah Cilacap yaitu kecamatan Gedung Reja, Sidareja, Patimuan, dan kecamatan Cipari Meneklarasikan diri untuk mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Sadi Deklarasi ini dilakukan di Jabal Gong, Gedung Reja, Cilacap Yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat Deklarasi ini juga dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosyadi Dengan banyaknya dukungan dari kaum muslimat ini, tim Prabowo Sandi optimis Jika perlu lihat suara Prabowo Sandi akan unggul dengan lawannya Meski diakuinya, Jawa Tengah sendiri merupakan kandangnya dari Partai PDIP Tetapi dengan usaha yang maksimal dari Partai Pengusung serta relawan di lapangan Hal itu bukan menjadi kendala untuk bisa memenangkannya Diharapkan dengan adanya dukungan ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bisa memenangkan Pilpres 2019 ini Harsono, Kompas TV, Cilacap Ya saudara, kini kami hadirkan jadwal surat selengkapnya untuk ke Anda yang berada di Pekalangan Dam sekitar dia Tersangka Jampret ditangkap korban ya Nantikan informasi selengkapnya saya, pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!